Nah secnya yaitu sec David Beliau ini keren banget Saat dimakan itu soft gitu Itu gimana sih kalau bisa sedikit Boleh bisa sedikit diimpukan Ya boleh deh, kita kasih tau Apa namanya triknya ya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi Dengan channel Keluarga Wijaya Wah ini Sepertinya enak-enak ya Kira-kira ada dimana ya ini Terima kasih telah menonton Nah ini suasananya rame banget Karena ini adalah jam makan siang Untuk kecil kita ada di pojok sana ya Ini untuk salad Ya yang Ini ada olive Ada bawah olive Yang suka yang diet-diet seperti itu Bisa mengkonsumsi ini Ada lelapan dan ini aneka salad Nah ini bagus banget Nah disini mulai dari sini Kita Nah dari sini ada yang tidak Ini ada nasi putih Oh bapaknya makan nasi putih ya pak Ini ada nasi goreng Ini ada Toge Dan ini ada ayam Nah ini enak banget Ini ikan goreng Nah ini aneka kerupuk nih Buat yang Tidak bisa makan Kalau tidak ada kerupuk Disini disediakan kerupuk juga Dan yang pasti sambal dong ya Buat yang suka bedas-bedas Disini mulai ada sambal tempe Sambal kecap Sambal hijau Ada acar Dan sambal mata Wah bapak ini kira-kira ambil sambal yang apa ya Oh semuanya dicoba Masya Allah Oke Good Nah disini aneka lelapan Ini ada bacem Nah ini ada sate Apa namanya Sate telur puyuh Dan aneka bacem Ini ada ikan Dan ini untuk aneka esnya D-shirt ya Ini aneka d-shirt Hai Assalamualaikum Hari ini aku lagi makan siang Di Dapur Menek Tempatnya ada di Hotel OJ 101 Yang bertempat di Jalan Dr. Cikno Pastinya di Kota Malan Terjirita Dan menu yang saya pilih hari ini itu Simple Hari ini saya memilih Ini sayur bobor ya Sayur bobor itu adalah sayur singkong Jadi ini lembut banget ya Warnanya juga cantik Hijau Tapi dia agak kas gitu loh Jadi dia lembut Enak Ini magus ini Apa ya Ikan pedas Dan ini ada ceker pedas Dan ini juga ada yang namanya Ampela pedas Ada khusus pedas Tapi saya mau ambil nasi hari ini Karena ini udah cukup banyak buat saya Dan ini pasti udah bikin saya akan kenyang banget Dan ya pasti saya akan menikmati ini Sekarang saya coba ya nanti Biar tahu rasanya seperti siapa Oke ini adalah sayur bobor Atau yang disebutnya sayur singkong Ini adalah orang Jawa Biasanya menikmati sayur bobor Kita cobain dulu ya Tengku Dan yang keren itu masih hijau gitu loh Dan ini saya nanti akan tanya sama safenya gitu Safenya apa ini Kok bisa Terus dunia itu lembut Testurnya itu lembut gitu Jadi gak bikin salot kan Dan ini keren banget Jadi nanti saya akan cari safenya Kenapa bisa seperti ini Oke Ya buat kamu kamu yang mau menikmati Menu-menu yang luar biasa Yang enak-enak di dapur nenek Yang bertempat di Hotel OJ 101 Kalian langsung datang aja kesini Menunya ada macam-macam Ada ini Dan ini Ini Dan ini Dan pasti semuanya enak banget Jangan khawatir Tempatnya mudah dijangkau Tanda Instagramnya juga Kalian bisa kepoin Instagramnya Dan langsung aja datang Nanti bisa tanya langsung ke resepsi gamis Nanti akan diinfokan Dapur nenek itu ada di sebelah mana Dan menunya apa aja Oke Jadi buat rekam kamu Jangan lupa Cobain menu-menu yang enak banget Menu tradisional yang ada di dapur nenek Oke gitu aja Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Biar makin seru buat videonya ya Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Loh katanya mau tanya ke chef Yap Oke sekarang kita akan ketemu langsung Sama chefnya Yaitu chef David Beliau ini keren banget Saya sangat tanjub Tadi dengan menu yang Sayur Obor-obor Atau saur bobor Yang dari berbahan dari saur singkong Itu warnanya masih hijau banget Ya keren gitu Menarik banget Dan saat dimakan itu soft gitu Enggak bikin apa ya Orang yang jauh bilang Enggak nyeloloti gitu Ya bener Itu gimana sih kalau bisa kayak gitu nih Gue gak bisa sedikit diinfokan Ya boleh deh Kita kasih tau Apa namanya triknya ya Tipsnya Jadi kalau kita mau masak daun singkong Kalau kebiasiakan bener ya Kalau pas dimakan tuh kayak gimana gitu Atau keras Iya keras Atau gimana Dan warnanya pun udah merantakan ya Itu caranya gampang Jadi pas direbus Kita tambahin garam sama baking powder Oh garam sama baking powder temen-temen Ya itu triknya Udah setengah matang langsung diapkan Kasian dingin Jangan dibiarkan sampe dia bener-bener over cooking gitu Karena kan sekarang gak langsung Dia bakal dimasak lagi nanti sama santannya Gitu Jadi untuk menjaga kestabilan Dikasilah Sewaktu diangkat Diberi sama air dingin Bukan air es ya Air es boleh Air dingin boleh Air es boleh Air dingin boleh Jadi dua-duanya boleh Dua-duanya boleh Dua-duanya boleh Jadi pas dia nanti pas kita masak lagi masukin ke dalam satunya tadi Dia tuh masih fresh jadi gitu Makannya juga nanti dia bakal lembut juga gitu Oke Thank you Ya Allah keren banget kan Tukan subscribe-nya baik banget Beliau bagi tipsnya Dan rasanya enak banget Oke thank you Terima kasih 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 Terima kasih